What's up guys friends, welcome back to Time Out! This is a big road win menurut gue Dimana mereka menang dengan score 1796 And of course yang paling luar biasa adalah Sampai fansnya Sixers pun tadi memberikan dia MVP Chen Ini menurut gue luar biasa sekali dan menunjukkan seberapa hebat Dan juga seberapa berkesan ini performansnya Steph Curry untuk para fansnya Sixers Karena sebenernya Sixers sendiri pun juga punya seorang kandidat kuat untuk menjadi MVP Yaitu Joel Embiid Dan memang luar biasa sekali apa yang dilakukan sama Chef Curry Dimana dia di last 10 gamesnya itu averagenya adalah 40 poin per game Serta juga 6,6 ribuan per game dan juga 4,3 asis per game Dan juga yang pasti di hari mematakan rekornya almarhum Kobe Bryant Dengan mencatat 5 40 plus poin game dalam satu bulan Dan juga di umur yang sudah berumur 33 tahun Dan sekarang dia pun juga menjadi leading scorer Di NBA sudah melewati average Chef Bradley Bill dengan average 31,4 poin per game Dan tadi tuh di sisa 7 menit sebenernya Warriors down by 1 poin Tapi tiba-tiba pas Steph masuk Dia mencetak 20 poin, 5 dari 5, 3 poinnya untuk memastikan kemenangannya Golden State Warriors Dan man, dia was doing that Menurut gue lumayan susah ya Dimana dia beberapa kali di double team di half court Tapi dia tetap bisa melewati dan juga mencetak 3 poinnya Dan gue tadi gue bingung ya dengan beberapa kali Bagaimana si Sixers itu bermain pick and roll defense-nya mereka Kenapa beberapa kali malah drop Itu jadi Steph Curry udah tau Shooternya paling bahaya Tapi bukan defender-nya tuh step up tapi malah drop Jadi agak aneh sih Tadi lalu juga malah George Hill ya beberapa kali jaga Steph Curry Tapi mah udah jelas lah Dibantai habis pas sama Steph Curry kalo yang jaga George Hill Tadi set pun Itu dibawah kedua Itu di outscore 29-0 Sama Steph Curry So that was really a dominant performance banget dari Steph Man, he is much watch TV sekarang ini Pokoknya kalo di Golden State Warriors main Kita harus nonton lah Steph Curry bagaimana Karena man, this stretch yang dilakukan sama Steph Curry Legendary banget sih Dimana dia 11 ya 11 kali straight 30 plus poin Lalu juga menjadi pemain pertama nih Yang berhasil mencetak 70 plus 3 poin Made dalam 10 game span ya Jadi ini luar biasa banget We are all so lucky sih menurut gue bisa witness ini And dalam 4 pertandingan dari 5 pertandingan terakhirnya dia Dia tuh 10 plus 3 poin made Itu menurut gue Bener-bener udah lah No debate The best shooter ever in the NBA history Sekarang pertanyaannya adalah Apakah dia pantas atau tidak untuk masuk ke MVP race Kalo dilihat Tailbone Steph Wah ini ada nickname baru ya untuk Steph Curry ya Menurut gue kalo dia bisa maintain performance seperti ini Walaupun kita tau susah lah ya Kalo dia bisa 40 plus poin sampai akhir musim ini Menurut gue kalo dia bisa 30 plus poin per game aja Lalu juga Warriors bisa lolos ke NBA playoff Menurut gue sangat layak sekali Dan juga sangat pantas sekali Untuk dia ada di MVP race Dan mungkin kalo memang Warriors bisa masuk ke NBA playoff ya Mungkin aja dia bisa jadi MVP Karena dia kadang ini mainnya lebih efisien Daripada waktu dia jadi unanimous MVP Kalo salah tahun 2015 lalu ya Jadi menurut gue He has all the reason Dan juga semua orang juga kayaknya sangat terkesan sekali Ini bener adalah salah satu momen bersejarah lah menurut gue nanti untuk karirnya Steph Curry Dan ngomongin MVP jelas kita harus ngomongin tentang Nicola Yogis juga Dimana dia memberikan MVP performance juga buat kita semua hari ini Dengan cetak 47 poin, 15 rebounds, serta juga 8 asis Nuggets hari ini bermain double overtime Untuk mengalahkan Memphis Grizzlies dengan score 139-137 Men sometimes kita tuh kayaknya ga berasa ya kalo Jokic itu sebenernya dominan sekali di lapangan Karena dia membuatnya look so easy menurut gue Dan 47 poin ini pun menurut gue juga ga terlalu berasa-berasa banget sih Jadi tadi Jokic pun yang menyelesaikan perlawanannya Memphis tadi di double overtime Dimana dia melakukan 3 point shot di sisa 42 detik terakhir Dan Jokic tadi di second overtime sih dominan sih Dimana dia 9 poin, 4 dari 4 juga field goalnya Dan selain Jokic, Denver Nuggets of course harus berterima kasih kepada Will Barton menurut gue Wah rollercoaster sih, bagus, jelek, bagus terus jelek lagi Ya rollercoaster dari inilah, Will the Thrill lah Maka nickname-nya Dimana dia hari ini menurut gue jadi secondary scorer Karena tadi MPJ di first half tuh 1-6 tembakannya Quarter 3 juga nothing happened Tapi di quarter keempat memang MPJ ada beberapa clutch shot juga Dia 11 poin ya tadi seinget gue di quarter keempat Sedangkan Barton tadi tuh langsung 13 poin Di 5 menit pertama awal pertandingan ini Lalu juga dia ada tadi 1-3 poin di overtime Untuk bisa memangsahkan game ini masuk ke double overtime Dan of course ada 1 block juga yang crucial untuk bisa membantu Nuggets hari ini Barton selesai dengan 28 poin Dan juga gue mau kasih credit kepada Facundo Campazzo Walaupun Campazzo kalo kita liat mungkin statsnya biasa-biasa aja lah ya Tapi secara defensive menurut gue dia luar biasa banget Dengan semua effortnya dia Itu penting banget untuk nugget Tadi kalo kalian liat tadi di babak overtime ya Ada yang Griesen Allen miss dunk Itu gue gatau kenapa Griesen Allen bisa miss dunk Kok gak sih Memphis tuh udah pasti menang sih Itu tadi menyelamatkan bolanya Lalu juga bolanya dipantukin ke Griesen Allen ya agar out Dan akhirnya bola di Invernais maksud gue effort-effort seperti itulah Kita harus bisa appreciate untuk Facundo Campazzo Lalu dari Memphis Jamoran sensasional sekali menurut gue hari ini Dengan 36 poin dan juga 12 asis Tadi dia 14 poin ya Dicetak di overtime Terus ada 1 kali dicoba tadi untuk off the backboard Dunk sayangnya gak masuk Tapi kalo gak bisa bawa Memphis menang juga Itu luar biasa sih menurut gue Gak bisa terjadi Tapi menurut gue just a bad loss untuk Memphis Grieselis Tadi di akhir pertanyaan menurut gue keliatan sih Kalo tim ini memang masih muda sekali They just can't close the game out today So this is a really bad loss untuk Memphis Grieselis Lalu Phoenix Suns hari ini juga menang lewat overtime Dengan game yang sangat dramatis sekali Mereka mengalahkan Bucks dengan score 128-127 Ini game dramatis karena ditentukan oleh sebuah foul yang tipis sekali 0,3 detik tadi ya PJ Tucker melakukan foul terhadap Devin Booker Malah Devin Booker udah di lockdown Sama si Drew Holiday Susah banget kesulitan untuk gerak Tapi sayangnya tadi Tucker sedikit nyentuh elbow-nya Devin Booker Menurut gue itu kenapa akhirnya pasti nge-call foul Tapi sejujur bahwa sih game ini tuh super seru Tapi sedih banget harus selesainya seperti ini Kalo gue tadi menurut gue ya Pasti jangan call ya biarkan mereka bermain overtime 1 kali lagi Jadi agak sedih sih game seperti ini harus selesainya seperti tadi itu Tapi game ini luar biasa 24 lead changes dan juga 16 ties Hari ini Booker menjadi top score dengan 24 poin Tapi malam ini jelas belongs to CP3 Yang mencetak 13 asis untuk melewati rekornya Magic Johnson sebagai number 5 All time assist leader in the NBA So congratulations untuk CP3 What else can you say about the point God man He is just amazing dan juga great leader untuk Phoenix Sus In his last 6 game CP3 luar biasa bahwa statsnya 59 asis dan juga hanya 3 turn over That is insane sih menurut gue Tapi tadi Bucks fans mungkin juga sempet menahan nafas dan juga khawatir sedikit ya Dimana bintang utamanya mereka yaitu Yanis Tertitkumpo Sempat mengalami kesakitan ataupun juga cedera tadi di babak overtime Seingat gue tadi tinggal sisa 4 menit lagi Dimana Yanis ternyata hanya keram aja nih untungnya Jadi beruntung banget nih para fansnya Bucks Yanis tapi does all his things in this game dimana dia mencetak 33 poin dan juga 8 rebound Lalu terakhir yang gue ingin bahas jelas adalah Washington Wizards nih yang lagi on fire juga Dengan 5 kemenangan Brunton dimana mereka hari ini mengalahkan OVC Thunder dengan score 119-107 Mereka seri sekarang ini dengan Bulls di posisi ke 10 Tapi Bulls ini punya tiebreaker ya dengan rekornya sekarang ini adalah 24 kemenangan juga 33 kalah Gue sih masih support Wizards nih untuk main di play internment I think that's gonna be fun to watch Bradley Bill harinya 30 poin lalu juga Davis Bertans nih 21 poin Davis Bertans baru aja anaknya lahir ya Dia langsung tadi bermain baru landing juga kok ngalahnya di Washington Big big contribution banget sih dari Davis Bertans dengan 3 poinnya juga Dan Russell Westbrook kalo gak salah ini triple-double ke 26 ya season ini 13 poin, 17 assist dan juga 11 rebound Menurut gue karena momentum itu ada di Washington Wizards Tinggal mereka bisa konsisten atau tidak untuk bisa menyelesaikan season ini Jelas Daniel Gafford pun juga lagi bagus Lalu kita juga tau Washington masih menungguin Rui Hachimura untuk comeback Jadi kalo dari Rui Hachimura juga timnya semakin komplit aja Scott Brooks sangat berharap dia bisa punya tim yang komplit saat regular season ini selesai Agar mereka bisa memenuhi potensinya mereka Dan akan bisa meramekan nih Play internment serem juga sih kalo ketemu tim ini sih menurut gue Bah overall tadi Robin Lopez men juga menurut gue di kuartal keempat kalo gak salah 10 poin tadi Jadi sangat kontribusinya sangat signifikan juga Yeah man Wizards looking good man Kemarin gue juga di tagi sama salah satu subscriber gue untuk bahas Wizards Jadi ini yang kita bahas menurut gue Defensively pun juga mereka gak bad sekarang ini sih Oke, sekarang sebelum kita masuk ke injury update Gue jelas harus bilang juga Bulls hari ini kalo gak salah dia menang mengalahkan Boston Celtics I don't know how, gue gak nonton gamenya Kalo ada yang tau bisa tulis juga di comment section di bawah Lalu Spurs mendominasi Indiana Pacers And Utah mendominasi Lakers Of course Detroit tadi Sedik Bay killing haze Wah I'm a big killing haze fan sih sekarang ini Menurut gue dia karena juga menangnya lagi bagus banget Mereka hari ini mengalahkan Cleveland Cavaliers Oke, beberapa injury update Yang pertama jelas ini big news juga nih untuk Indiana Pacers Malcener akan out indefinitely Belum tau berapa lama dengan ada robeknya di planta plate In the great toe Ini kayak jempol kaki kali ya Ada yang robek kayaknya untuk ototnya Malcener ya man ini adalah salah satu kandidat untuk defensive player of the year Menurut gue Pacers gak bakal bisa menang sih kalo gak ada Malcener season ini Lalu berikutnya Lame Lobo Wah ini berita bagus banget nih Kabarnya bisa kembali nih Kayaknya recovery nya deh cedera tangannya lebih cepet tampaknya Jadi dikabarkan 7-10 hari lagi mungkin dia comeback Wah ini masih gue simpen nih untungnya di injured list gue ya Untuk NBA Fantasy Tapi gue lagi ketinggalan sih sekarang ini lagi first day Jadi dia udah dikliat katanya untuk individual activity kita tunggu aja Dan challenge range tampaknya juga bisa masuk playoff ya Kita semua berharap bisa melihat Lame Lobo lah di NBA Playoff I think that's gotta be fun to watch Lalu gue mau sedikit update juga untuk rosternya Brooklyn Nets Kita tau main KD sedikit ada concern dengan injured di tie area nya dia Tapi kita belum tau apakah KD berapa lama keluar Tapi next game besok ini katanya dia gak akan main sih Tapi yang masih Nets mencoba untuk menambah rosternya lagi Ini pemain baru yaitu Mike James Ini Mike James gue udah lama banget sih liat dia main di Drew League Dia datangnya dari Cheska Moscow Sekarang ini dia katanya sempet ada ribut ribut juga dengan pelatihnya Jadi itu kenapa akhirnya kontraknya dia Allow him to come to the NBA Mike James pure scorer menurut gue point guard Tapi wah scoringnya gila banget sih Dan jagonya jago banget Jadi gue penasaran pengen liat dia bermain di NBA Jadi gue dulu pernah dapet kesempatan bersama Phoenix Suns Tapi sayangnya belum bisa memanfaatkan secara full menurut gue Semoga kali ini dia udah punya pengalaman banyak Semoga kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk Nets Gue excited banget pengen liat debutnya dia bersama Nets Semoga dia akan jago sih Oke itu aja lalu juga ada Yuta Watanabe Actually juga congratulations kepada dia Akhirnya mendapatkan kontrak standar juga dari Toronto Raptors Udah gak 2 way deal Jadi he deserve it luar biasa banget Menurut gue main dia sempet 21 point juga Defensively juga dia luar biasa banget sih untuk Toronto Raptors Oke prediksi 2-1 lagi kita hari ini Semoga someone is making profit from my picks Hopefully ada yang ya Ada yang making profit Karena lucu juga ya si Damian Lillard Kalau kalian liat tweetnya ada ya orang yang taruhannya taruhan rumah men Itu gila banget menurut gue kalau taruhan rumah ya Tapi si Damian Lillard bilang say less wah siapa Tapi dia butuh Portland menang 42 kali sih Agak susah sih menurut gue untuk Portland menang 42 kali sih Hopefully he's gonna be okay Tapi yang pasti Denver asem hari ini Karena mereka hanya menangnya 2 point saja Spurs sama Wizards mantep mereka tembus Besok ada 5 pertandingan Mungkin yang paling menarik adalah Brooklyn nih besoknya Lawan New Orleans Pelicans Walaupun Brooklynnya agak pincang Tapi ini gamenya gue harapkan akan seru Apalagi dua-duanya abis kalah nih kemarin ini But I have a feeling besoknya Brooklyn bisa menang sih Jadi besok gue mau memilih Brooklyn plus 2 Lalu ada Clippers nih Wah ini 7 setengah lawan Portland Kayaknya Damian besok gak main Kayaknya Harusnya sih Clippers gue bisa mendominasi Jadi gue bisa memilih Clippers minus 7 setengah Dan yang terakhir kayak New York nih gue akan ngikutin Wave-nya mereka aja Mereka trendnya lagi naik banget 5 game atau 6 game? No 6 game winning streak Jadi gue bisa memilih Nyx minus 6 setengah melawan Charlotte Hornets Itu adalah 3 pilihan gue Semoga bisa bisa 3-0 ya amin Oke top shoes Ini adalah sepatunya Strive Curry nih Eminem Wah edition untuk Curry 8 Ini sepatu bersejarah lah ya Mencetak 49 point nih Di sepatu ini Kalau keluar bakal laku sih gue yakin banget sih Lalu berikutnya ada PJ with a sick Lebron 9 Watch the throne Ini samples Katanya samples Dan Lebron 9 sih menurut gue salah satu Lebron yang paling keren sih dalam sejarah Lalu juga ada Lebron nih Hari ini court side Dia pake Lebron 18 low Aduh one day semoga gue bisa punya sepatu ini deh Ini keren banget sih menurut gue Apalagi warna ini juga ya Dan terakhir ini adalah berita Katanya relationship antara Kobe dan juga Nike Akhirnya akan selesai bulan ini Dan these are some of the best Kobe's Dan gue tetep sih tapi paling cinta dengan Kobe 4 Kalau kalian cintain dengan Kobe berapa Kalian boleh tulis saya di comment section di bawah Oke sekarang top place Wah kita akan mulai dengan Ja Moran Yang goes up with two hands nih Untuk nge-block si Will Barton Lalu ada Poku nih Oh this is a really nice behind the back pass Kepada Mr. Bradley for the dunk Lalu Man how did Chris Paul make this pass man To Jay Crowley Man he got an eyes on the back of his head Luar biasa sekali Dan terakhir ada Westbrook ini Making the defensive efforts untuk Washington Wizards Lalu juga disesakan oleh Bradley Bill Dengan slam dunk Oke Those are my top place Dan sekarang kita akan pindah ke player of the day Player of the day Wah gue pilih dua men Ini sejarah pertama kali baru pilih dua Karena dua-duanya deserving banget Jadi player of the day jelas Pertama Steph Curry dengan 49 point Lalu juga 10 3 point shot And of course yang kedua adalah Yo Cage Dengan 47 point 15 ribu Dan juga 8 assist Oke time out geng Itu aja untuk time outnya hari ini Gue yakin banyak sekali Fans saya Steph Curry hari ini Yang luar biasa senangnya Kau yang pegang kartu basket Steph Curry pun Juga pasti happy banget ya Pasti kartu basketnya Harganya akan semakin naik sekarang ini So itu aja Hopefully you guys enjoy today's episode Dan juga semoga dapat informasi baru Gua hari ini keluarin video lumayan banyak sih Jadi kalo kalian ingin nonton Gua tadi keluarin vlog sekali Lalu juga keluarin interview juga Bersama CEO IBL Make sure you guys check that out Karena banyak sekali Itu pertanyaan kalian Jawab langsung Sama CEO IBL Banyak banget yang sering nanyain kan Apakah pemain Indonesia PT Bisa balik ke timnya Atau tidak untuk playoff Bagaimana Apakah tahun depan Mungkin game nya akan lebih banyak Atau engga untuk IBL Ya itu ada beberapa pertanyaan yang Gua tanyakan langsung Nanti kalian bisa langsung aja Untuk menonton videonya Yang akan keluar disini kali ya Nanti ya videonya keluarnya So once again Time Out Gang Thank you so much for always supporting Time Out Thank you banget Yang sudah nonton Time Out setiap harinya Really appreciate it Dan juga Jangan lupa untuk like nih Jangan lupa untuk like Agar bisa membantu algoritma Dari Time Out nya Agar semakin banyak yang nonton Time Out And of course Ditunggu semua untuk komen-komen nya And thank you so much for watching And I'll see you guys semua Peace